Pemirsa pagar di SMA Negeri 1 Oku Roboh diduga akibat hujan deras yang melanda. Mendapat kabar tersebut, para ikatan keluarga alumni di Ketua ITD Milwansa meninjau langsung dan berjanji akan memperbaiki pagar tersebut dengan dana urunan para alumni. Mendapat kabar adanya pagar sekolah di SMA Negeri 1 Ogan Komunik Ulu yang Roboh diduga akibat hujan deras yang melanda kawasan itu. Ikatan keluarga alumni SMA Negeri 1 Ogan Komunik Ulu meninjau pagar kondisi sekolah. Diketuai ITD Milwansa yang juga saat ini menjabat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel. Para alumni dari berbagai angkatan berkeliling melihat kondisi fasilitas sekolah. Setelah melihat kejadian itu, ITD bersama para alumni mengaku prihatin dan berjanji akan melakukan perbaikan secara urunan menggunakan dana dari para alumni. Hal itu dilakukan, ucap ITD sebagai bentuk rasa cinta dari para alumni sekaligus memberikan contoh kepedulian terhadap sekolah. Insya Allah ini akan kami tanggulangi bersama-sama alumni lainnya didukung nanti oleh komite sekolah. Insya Allah kami tidak akan memberatkan sekolah. Insya Allah kami tidak akan memberatkan pemerintah. Ini semua akan kami lakukan, urun-rebu, urunan dengan para alumni, donasi dengan para alumni sehingga nantinya pagar itu akan segera kita perbaiki dan kita benahi termasuk juga di belakang dari kami tinjau bersama Ketua Pemilik ada lapangan yang banjir. Insya Allah itu juga segitu nanti akan kami perbaiki sehingga... seperti yang disampaikan Pak PJ Pemasi, kami pengen menunjukkan bukti bahwa tidak semua hal-hal yang ada di sekolah itu harus dibebankan pemerintah. Jadi ada sinergitas antara alumni dengan pemerintah. Harapan kami pola-pola seperti ini bisa menjadi model, menduga kepedulian alumni. Para alumni Seman Satu Oku berharap menggugah kepedulian alumni untuk melihat kembali sekolahnya dan melihat kembali para guru yang pernah memberikan ilmu agar generasi muda bisa menjadi berkualitas. Dari Ogan, Komring Ulu, Widori Agustino, INews, melaporkan.